Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di video youtube amilvlog kali ini kita akan bikin konten ada beberapa pertanyaan dari subscriber kita itu bagaimana cara motong upper pakai mesin atau pakai gunting nah kali ini kita akan kasih tau tapi sebelum lanjut video silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari amilvlog oke langsung saja akan kita bahas untuk pemotongan upper itu harus pakai mesin atau bisa menggunakan gunting ini mas ini lagi di pola uppernya pola sesuai size seperti ini jadi kalian yang mau pola biar hemat bahan harus berdekat-dekatan seperti ini ini lagi di pola untuk ses 43 nya ini lagi di gambar jadi untuk pemotongan itu tidak harus menggunakan mesin jadi bisa menggunakan gunting ini setelah dipola seperti ini nanti akan dipotong sesuai ukuran ini kasih contoh mas guntingnya mas kasih contoh satu lah sana guntingnya tadi ini akan dikasih contoh masnya cara menggunting ini yang sudah digambar jadi kalian tidak perlu menggunakan mesin untuk memotong pola atau membuat upper kasih unjuk mas seperti ini seperti ini ini 43 nih sudah tinggal ikutin sesuai garis yang dibuat di pola itu tadi makanya jangan di skip videonya biar tahu prosesnya bagaimana ini gunting nah setelah digunting gunting sampai terusin ya mas ini setelah digunting nanti dilipat seperti ini ini dilipat seperti ini setelah dilipat diberi busa ini tujuan busa ini biar empuk setelah di kasih busa ini sudah rapi nih ini seperti ini sudah dipotong maka ditempel nah ini ditempel seperti ini tempel kita lihat nanti lagi proses masif pemotongan jadi kalian tidak usah khawatir tidak perlu butuh mesin cukup butuh gunting sudah tinggal ikutin saja nih polanya seperti ini jadi untuk pola itu ada sesuai masing-masing misalnya kita kasih contoh nih ini ada pola 3940 ini pola untuk size 41 ini untuk 42 dan ini 43 nah dari pola ini kita gambar seperti ini setelah digambar baru dipotong nah masih ini lagi motong ini tidak perlu pakai mesin sudah maaf nih hasilnya seperti ini yang sudah dipotong dari hasil pola tadi jadi kalian tidak perlu pakai mesin untuk bikin sendal set ini tidak perlu butuh biaya terlalu mahal oke ini ya ini setelah ini proses selanjutnya dibuat seperti ini yang tadi saya bilang nih ditekuk atas bawah ini ditekuk ini ditekuk ini seperti ini yang atas ini ditekuk dikasih busa setelah dikasih busa nanti ditempel ini ditempel seperti ini dan nempelnya dikasih jarak kasih jarak nanti karena mau dipotong sini dan ini nanti diketok diketok pakai palu dan getoknya hanya di pinggir jangan ke tengah kalau di tengah nanti pada nempel di tengah jadi bentuknya enggak bagus ini seperti ini ini dipegang mas apri dari tim selindo kita nah setelah ditempel seperti ini nanti hasilnya setelah dipotong akan seperti ini ini setelah dipotong nah kalau sudah dipotong seperti ini masuk ke penjahitan ini penjahitan ini penjahitan hasilnya seperti ini untuk penjahitan kita bisa request mau jarum 1 apa jarum 2 mau jahit 1 apa jahit 2 ini spesialis jahit ini Pak Soleh wis mantap jadi nanti Pak Soleh akan ngejahit sesuai permintaan kalian mau di jahit 2 apa jahit 1 ini setelah seperti ini nanti ini digunting digunting ini digunting digunting nih digunting pinggirannya kita kasih contoh ya untuk gunting pinggirannya oke kita kasih masnya mas tolong digunting mas ini guntingnya mas gunting mana gunting kuning oh tuh kita kasih contoh untuk proses pengguntingannya biar tau hasilnya nanti ini guntingnya dipepetin pelan-pelan jangan sampai kena bahannya ini proses untuk gunting sisa busa yang ditempel ke upper jadi kalian yang mau ngejahit upper kita bisa jarum 1 atau jarum 2 nih contoh yang jarum 1 nih contoh jarum 1 jahit 1 kalau yang itu jahit jarum 2 jadi sesuai permintaan kita mau 1 jarum atau 2 jarum nih udah mau selesai nih kita lihat hasilnya maaf nih hasilnya seperti ini kalau udah di pesir ini masih ada kotor-kotorannya ada si salem ada apa nanti di finishing setelah dipasang ke upper ini seperti ini ini saya 43 jadi kalian mau bikin upper gak perlu harus ada mesin jadi gunting pun jadi seperti ini dipolak langsung digunting ditekuk ditempel ini nah baru proses ke proses jahit nah jahit bisa satu jarum atau dua jarum dikerjakan nama pak soleh oke ini ini sudah selesai jahit baru digunting oke kalian yang mau order sendal bisa menghubungi kontak whatsapp 0817 469 210 atau bisa langsung datang ke workshop kita bisa cari di google map selindo foodware oke cukup sekian semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua salam sukses dari selindo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati